Halo bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Hari ini hari Jumat ya bun, kebetulan hari Jumat itu adalah hari pasar di desa aku Aku ke pasar karena ada beberapa bahan masakan yang harus aku beli, kebetulan di rumah udah pada habis Tapi aku itu gak belanja mingguan ya bunda, karena aku itu belum siap untuk menampung semuanya di kulkas Nah ini dia bunda yang pengen aku beli yaitu ikan asin Kebetulan besok hari Sabtu aku itu ada acara ya bunda, acara botram sama temen-temen senam aku Udah lama banget ya kita gak botram, rasanya pengen banget botram sama ikan asin Menu untuk acara besok adalah ikan asin, sambal terasi, lalapan, sayur asem dan juga oseng gandul Yang punya sanggar kan sebenernya mau bikin gorengan sama lontong Tapi kata aku gini, mbak kagok amat gorengan sama lontong, yaudah deh sekalian aja kita botram gitu Sama ikan asin, angin gandul, kayaknya enak deh Terus kata dia gini, duh gak ada yang masak, kalau cuma masak nasi doang mah aku sanggup Tapi kalau yang lain mah aku gak sanggup Terus kata aku, yaudah kalau soal oseng, coel, sambal, aku yang nanggung lah, aku yang bawa, kayak gitu bun Aku mah sok-sokan ya, duka kepegang, duka enggak, aduh Nah karena hal itu, makanya hari ini itu aku ke pasar untuk beli bumbu-bumbu dan juga beli ikan asin gitu ya bunda Setelah beli ikan asin, ini lanjut lagi aku mau beli bumbu ya bun Nah loh ini temen aku keliatan nih di Youtube Pertama-tama aku ambil cabai hijau karena memang aku juga butuh ya bun untuk stok di rumah Aku beli seperempat itu harganya 5.000 rupiah, sekilonya itu katanya 20.000 Di lapak ini memang semuanya pada murah ya, beda banget sama di lapak lain Makanya jam segini aja dagangannya udah ludes-des-des Lihat aja tuh tomat, tinggal sedikit banget dan tinggal sisa-sisa pilihan orang aja Ini temen aku lagi pilihin bawang merah ya bunda, disini itu seperempat harganya 9.000 rupiah Tapi untuk ukuran yang sedang seperti ini, sedangkan ukuran besar harganya itu 12.000 rupiah seperempat Tomat ini aku beli setengah kilo itu 3.000 rupiah, tapi katanya kalau ambil sekilo 5.000 rupiah Yaudah deh aku ambil 5.000 aja ya, soalnya aku juga butuh tomat banyak untuk nyambe Selanjutnya disini aku beli cabai merah ya bunda, cabai merah keriting, satu onnya itu 3.000 rupiah Ini tuh beda lapak ya bun sama yang tadi, soalnya disana itu gak ada cabai merah Setelah beli cabai aku itu mau pulang, tapi ternyata di tengah jalan aku ketemu sama temen aku Dan alhamdulillah dia itu beliin kita timun 1 kilo untuk tambahan coelan ya bunda di botram besok Buat yang nungguin aku bikin konten belanja mingguan, sabar ya Soalnya aku belum butuh-butuh banget gitu loh stok di kulkas Hari ini kan aku masak nasi padang, kemudian besok aku mau botram Mau senggandul, ikan asin, sama sambel, pasti di rumah juga aku sediain ya buat suami aku Insya Allah minggu depan ya bunda, aku mau belanja mingguan Tapi pastinya pasarnya itu beda-beda ya, supaya bunda itu gak bosen Ini aku sudah selesai ya bun belanjanya, tapi aku lupa ternyata aku belum beli jahe dan juga laos Aku beli laos seribu dan jahe juga seribu, udah dapet gede bunda Kalau nanama lama ya gedenya apalagi jahe, kayaknya beberapa bulan kayak gitu-gitu terus Oke bunda, ini aku sudah selesai dan aku mau pulang Terima kasih ya udah nonton aku keliling-keliling pasar Tunggilis Jadi ini tuh namanya pasar Tunggilis ya bun, satu-satunya pasar yang ada di desa aku Pasarnya itu setiap hari Rabu dan Jum'at, tapi setiap hari juga ada kok tukang sayur Tukang sayur dimana-mana meraja lelah ya, tau aja kebutuhan emak-emak Nah ini tuh aku ambil videonya sekitar jam 2 ya bun Dede Prana itu abis mandi mau tidur tapi pengen di eong-eong Yah dia itu kalau gak di eong-eong bun lama banget tidurnya Tapi kalau digendong kayak gini 5 menit aja langsung les, dia langsung ngimpi ke Amerika Aku happy banget dong bun, ternyata pepaya aku ini sudah bisa dipetik Coba liat dong, aku petik itu 4 ya bunda, tapi yang satu itu udah dipetik sama suami Tadi aku bilang sama dia, coba dong ambilin satu kuning apa enggak Kalau misalkan gak kuning, aku itu mau cari ke tempat lain Tapi Alhamdulillah ternyata pepayanya kuning-kuning semua Coba liat nih Wow, bagus banget kan bun Kalau menurut aku, oseng pepaya itu paling enak pepayanya mengkal ya bun Agak-agak kuning gitu Nah nanti pada saat dimasak itu rasanya manis Beda kalau yang mentah, suka bau-bau dirinya sendiri gitu loh Ya iyalah, gandul ya bau-gandul, masa gandul bau duren? Jadi judulnya itu bukan oseng pepaya muda, tapi oseng pepaya mengkal Apalagi kalau pepayanya itu yang merah ya bunda Wuhh enak banget, manis banget Kira-kira cukup gak ya kalau aku masak sayur pepaya segini? Soalnya orangnya lumayan banyak loh Mudah-mudahan cukup deh, soalnya kan ketambah sama sayur asem Nah kalau sayur asem itu yang masak bukan aku ya bunda Tapi yang masak yang punya rumah alias mamahnya Wong Lojok, tau ya bun? Kalau yang sering ngikutin channel aku pasti tau deh Nah ini aku lagi serut-serut ya bunda Pepayanya lumayan canggel juga loh Sebanyak ini kan sebas kom aku sendiri yang ngerjain Tadi aku telpon temenku yang nganterin aku ke pasar Tapi ternyata dia gak bisa Aku bilang sini dong, bantuin aku nyerut pepaya canggel Dia bilang aduh gak bisa Yaudah deh besok aja aku bagian goreng asin katanya gitu Ini tuh masih sore ya bun, sedangkan botramnya itu besok Tapi gak apa-apa, soalnya kalau pagi-pagi aku riweh banget Pepayanya aku simpan di kulkas Bumbunya juga mau aku bikin sekarang Nanti tinggal disimpan di dalam kulkas Nah besok pagi-pagi bangun tidur Tinggal disreng-sreng-sreng-sreng gitu ya bun Praktis kan? Ya aku mah tenaganya cuma sendiri bun Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu Konten harus selesai Dabing selesai Masak beres Pokoknya semuanya tertata rapi Gitu ya bunda Nah ini bumbunya sudah selesai ya Ada bawang merah, bawang putih, cengek dan juga cabai Kalau orang sini tuh bilang cabai besar ya cabai Kalau cabai rawit dibilangnya cengek gitu loh bun Setelah dicuci bersih Kemudian aku giling ya bun Tapi sebelumnya aku tambahkan juga 2 butir kemiri Karena aku itu gak terlalu suka kalau oseng-oseng pakai kemiri Tapi karena ini banyak Porsinya gede gak apa-apa lah aku pakein kemiri Bumbu osengnya sudah siap Lanjut lagi ini aku lagi cuci-cuci untuk sambalnya ya bunda Sambalnya juga mau aku bikin sekarang Supaya besok aku gak repot Kebayang dong repotnya besok aku harus ini harus itu Aduh mana ngedit ngedabing Kalau beberes rumah mah biasa aja bun Tenaganya juga gak terlalu ekstra Yang bikin riwe itu Ya ngameranya, ya ngeditnya, ya dabingnya Apalagi kalau soal masak Ini kan kameranya pindah kesini Nanti pindah kesono, kesini, kesono Aduh, nah ini sambalnya aku goreng dulu ya bunda Supaya tahan lama Nah setelah digoreng Langsung saja aku haluskan Aku ulek-ulek sampai halus Keliatannya gampang bener ya bunda Kalau di kamera udah nyerutin pepaya Terus bikin bumbu Terus nyambel Aslinya mah aduh Ya teng ngesang bun Kesang badag, kesang lembut Datang kabeh Tapi gak apa-apa ya Karena ini memang mau aku Siapa suruh mau masak Kan gak ada yang nyuruh Kan gak ada yang minta Ya semoga aja mereka suka sama masakan aku ya Dan ini dia Sambelku sudah mateng Oke bunda Aku lanjut ke esokan harinya ya Setelah beres-beres Aku ini langsung mau ngoseng gandul Tapi aku ngosengnya gak disini ya bunda Gak di rumah aku Soalnya kompor aku itu gak cukup Kepentok gitu loh Soalnya aku pake katel yang lumayan besar Nah ini aku lagi boyong ya bun Ke rumah tetangga Aku mau masak di tungku Supaya lebih hemat dan cermat Ini tuh posisinya di belakang rumah aku ya bunda Kebetulan yang punya rumah itu lagi ke sawah Jadi langsung saja aku nyelonong masuk ke dapur Enggak bun Jadi kebetulan tungkunya ini memang di luar rumah gitu ya Di belakang rumah Dan aku juga sudah izin kok untuk masak disini Nah ini alhamdulillah apinya udah jadi Lumayan susah juga ya bun Menghurungkan api kayak gini Bukannya gumelis atau balaga Tapi memang aku itu gak biasa Nah sekarang kita mulai masak Pertama-tama aku tuangin minyaknya dulu ya bun Gak kebayang deh kalau aku bikin konten masak di tungku setiap hari kayak gini Ini aja bun keringetnya udah ngalir kayak air sungai Bukannya berlagak kaya ya bunda Tapi memang semua itu kan kebiasaan Kalau memang terbiasa masak di tungku Pasti bakal terasa nyaman Aku juga dulu waktu di kendari masak pake tungku kok Cuman tungkunya itu pake arang ya bunda Jadi gak banyak asap kayak gini Tapi setelah berumah tangga Aku itu sama sekali gak pernah pake tungku Jadi ya lupa-lupa ingat gitu deh Nah ini sayur gandulnya udah aku tuangin ya ke dalam wajan Kemudian aku osreng-osreng Aku kasih bumbu tapi gak tau deh adegan ngasih bumbunya itu dimana Aku cari-cari gak ada bun Sepertinya suamiku itu lupa ya untuk memencet tombol on Dan nanti sekitar jam 2 siang Aku itu mau botram sama temen-temen aku bunda Ada sayur gandul, sayur asem, asin, coel dan juga lalapan Oh ya kerupuk Aduh pasti enak banget Dan alhamdulillah ini sayurnya udah mateng ya bunda Terima kasih udah nonton Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you